Lebih dari 70% periklanan digital di Indonesia hari ini itu dikuasai oleh dua poli platform global. Apa aja itu? Google dan Facebook. Kalau ada satu dua perusahaan yang memonopoli pasar lebih dari 70%, jelas harus ada intervensi otoritas negara di situ. Tapi kan kebanyakan internalisme berkualitas, maksudnya apa itu? Maka wajar kalau mereka juga dibebani kewajiban. Good Journalism itu salah satunya ditentang oleh teman-teman konten kreator. Kita coba dengar nih, katanya ada yang mengeluh. Salah satunya konten kreator Deddy Cobuser. Saya melihat mereka menakutkan sesuatu yang tidak ada hubungan dengan apa yang kita sebut sebagai publisher right. Bagaimana kalau ternyata karena lahirnya perpres ini, platform global mereka ini hanya getak sambal gitu ya? Kenyatanya ada yang benar-benar pull out, tapi pull outnya sementara. Itu ada yang tidak jadi pull out. Good people, good journalism, atau jurnalisme berkualitas saat ini menjadi perbincangan baik di kalangan media, maksud saya media mainstream maupun media sosial. Ini terjadi setelah pemerintah menyatakan segera mengeluarkan peraturan presiden yang mengatur jurnalisme berkualitas tersebut. Mengapa kalangan media mainstream mengerasakan ini perlu lahir peraturan presiden ini, tapi sebaliknya kalangan media sosial, terutama para konten kreator menganggap ini ancaman buat masa depan mereka. Bersama saya saat ini sudah hadir Mas Agus Sudibio, salah seorang yang dari awal merintis lahirnya peraturan presiden tentang jurnalisme berkualitas tersebut. Apakah kabar Mas Agus? Baik kan jadi sehat. Di Kawan Lama ketemu lagi, senang sekali. Temu Mas Agus, aktivis di media, sekarang kemarin di Dewan Pers, sekarang mengabdi di TVRI ya, sekolah Ketua Dewan Pengawas. Mas, tadi di awal saya mengatakan soal jurnalisme berkualitas, peraturan presiden akan segera keluar. Insya Allah dalam waktu dekat, kan ini sudah 3 tahun katanya dibahas. Betul, betul. Dan Mas Agus, saya tahu ada di belakang lahirnya peraturan presiden ini. Boleh diceritakan dulu Mas, latar belakang atau ya itulah asma menunjulnya, kenapa ini harus dibuat seperti ini peraturan presiden? Jadi, publisherite itu tidak mengatur hubungan antara platform dengan YouTuber yang independen, konten kreator independen, para pemilik podcast independen, dan lain-lain. Itu tidak mengatur sama sekali. Jadi, publisherite itu hanya mengatur hubungan antara publishers, di Indonesia namanya perusahaan PES atau perusahaan media, yang memiliki kaitan dalam konteks distribusi dan monetisasi konten dengan platform digital. Jadi, kerangkanya, zonanya clear di situ. Yang pertama itu. Nah, kenapa hubungan antara publishers dengan platform itu perlu diatur? Ada dua pendekatan, Kang Didi. Yang pertama adalah pendekatan persaingan usaha, yang kedua adalah pendekatan hak cipta. Dalam konteks pendekatan persaingan usaha yang terjadi adalah lebih dari 70% periklanan digital di Indonesia hari ini itu dikuasai oleh dua poli platform global. Apa aja itu? Google dan Facebook. Itu berbagai data kita bisa cek di sana. Nah, lebih dari 80% distribusi news konten secara digital juga dikuasai oleh dua platform ini. Maka, dalam rejim, dalam bidang apapun, kalau ada satu dua perusahaan yang memonopoli pasar lebih dari 70%, jelas harus ada intervensi otoritas negara di situ. Negara harus hadir. Hadir untuk menyehatkan ekosistem ini. Karena monopoli ini menimbulkan persaingan yang tidak sehat, apalagi ini persaingan yang tidak sehat di bidang yang secara langsung mempengaruhi hajat hidup orang banyak, mempengaruhi demokrasi dan ruang publik kita, yaitu industri media. Maka, negara-negara seperti Australia, Uni Eropa, Kanada, Perancis, dan lain-lain, Jerman, itu hadir untuk mengatur, menyehatkan ekosistem ini. Bukan untuk memusuhi Google, Facebook, bukan untuk melawan mereka, karena melawan mereka itu tidak masuk akal, tidak ada ausi untuk itu, tetapi untuk menyehatkan ekosistem di mana media masa, itu bisa berhadapan-hadapan, bernegosiasi dengan good faith, etikat baik dengan platform digital. Mas Agus, tadi saya ingin lebih rinci nih, biar masyarakat tahu, soal publisherite itu, yang disebut dengan publisher itu, tadi kan berarti semua media mainstream yang ada di negara kita. Ya, jadi, media cetak, media radio, media televisi, dan media online, yang mendistribusikan news contentnya secara digital, dan distribusi konten itu difasilitasi oleh platform digital. Jadi semuanya, jadi bukan publisher dalam konteks dulu, yang pengertiannya itu identik dengan perusahaan media cetak. Percetakan, kan publisher itu dianggapnya media cetak gitu ya. Ya, sekarang yang publisher dalam konteks publisherite ini adalah semua, media cetak, televisi, radio, online, yang memiliki konten jurnalistik, distribusikan secara digital, dan difasilitasi oleh platform global, atau yang kontennya dimanfaatkan oleh platform global, dan seterusnya. Gitu. Jadi, artinya, ini ada kepentingan semuanya untuk membuat media mainstream, nasional, itu sejajar dengan platform global. Betul. Jadi, regulasi ini memberikan hak kepada publisher untuk bernegosiasi dengan platform. Hak untuk bernegosiasi. tetapi, yang namanya hak itu boleh digunakan, bisa juga tidak. Kalau ada publisher yang sudah merasa nyaman, dengan bentuk kerjasama mereka dengan platform, sebelum ada regulasi ini, itu bisa dilanjutkan. gitu. Jadi, hak bernegosiasi itu diberikan kepada publisher, tetapi hak itu bisa digunakan, bisa juga tidak. Artinya, dengan kata lain, platform global itu wajib bernegosiasi kalau ada request dari publisher. Kalau tidak ada request dari publisher, ya dia nggak wajib untuk bernegosiasi. Perpresnya sendiri, poin-poinnya apa aja tuh, Mas? Jadi, Tadi kan katanya jurnalisme berkualitas. Maksudnya apa itu? Maksudnya begini, maksudnya, jurnalisme berkualitas, itu harus diwujudkan dengan kontribusi semua pihak. Gitu. Nah, kenapa regulasi ini mengandekan platform digital harus punya kontribusi? Dalam mewujudkan good jurnalisme, karena tadi faktanya, 80% distribusi news konten secara digital, itu dilakukan oleh mereka. Sehingga, mereka memfasilitasi distribusi konten jurnalistik, dan mereka juga memanfaatkan itu untuk mendapatkan revenue, mendapatkan user data, dan lain-lain. Maka wajar kalau mereka juga dibebani kewajiban. Secara proporsional, mewujudkan good jurnalisme, dengan cara mengurangi, mereduksi potensi, ataupun peluang tersebarnya konten-konten yang tidak standar, yang tidak sesuai dengan nilai-nilai good jurnalisme, atau kalau dalam konteks Indonesia, yang tidak sesuai dengan good etik jurnalistik, dan undang-undang pers. Jadi, memwujudkan good jurnalisme itu harus merupakan kontribusi, semua pihak, media, wartawan, harus menulis berdita berdasarkan konten jurnalistik, pemerintah harus membuat regulasi yang mendukung itu, masyarakat sipil, masyarakat juga berkontribusi dengan, katakanlah, membiasakan, mengkonsumsi konten-konten berita-berita yang berkualitas, platform digital, kita bayangkan juga harus berkontribusi di sana. Oke, Mas Agus, ini menarik nih ya, berarti, perpres ini akan segera keluar, dan kemarin kita tahu, soal good jurnalism itu, salah satunya, ditentang oleh teman-teman konten kreator, mereka keberatan soal ini, nah, menurut Mas Agus, relevan nggak soal keberatan itu? Jadi begini, dalam prakteknya kan, platform digital, itu, mendistribusikan berbagai jenis konten, konten itu, ada yang berasal dari media masa, ada yang berasal dari konten kreator, ada yang berasal dari user-generated content, istilahnya, dan macam-macam. Platform selalu mengklaim, konten jurnalistik, yang dibikin oleh perusahaan media, atau publisher, itu hanya 5%, dari keseluruhan konten yang mereka fasilitasi dibusinya gitu ya. Jadi sebenarnya, publisher right, itu hanya mengatur, hanya mengatur, proses negosiasi, antara platform dan publisher, dalam konteks, 5% dari keseluruhan konten, yang disebarkan oleh platform. jadi dia itu hanya mengatur, konten, atau proses negosiasi tentang konten, untuk 5% tadi. yang 95%, yang konten-konten yang dibikin, bukan oleh publisher, oleh youtuber, oleh konten kreator, yang independen, itu tidak diatur dalam publisher right itu. Sama sekali tidak diatur. Jadi sebenarnya, kekhawatiran-kekhawatiran itu, tidak berdasar, karena sebenarnya, regulasi ini, sekali lagi, tidak mengatur, konten, monetisasi konten, distribusi konten, yang non-jurnalistik. Sama sekali tidak mengutak-ngatik, regulasi ini. Oke, kita coba dengar nih, katanya ada yang mengeluh, salah satunya, konten kreator, Deddy Kobuser. Gimana coba, ininya, keberatannya? Jurnalisme berkualitas, mendukung, pers-pers tentang kerjasama, perusahaan platform digital, dan perusahaan pers, untuk mendukung jurnalisme berkualitas, yang disuruhkan, Menteri Komunikasi dan Informatika, sebagai pemerakasa. Draft RPR Press, tentang tanggung jawab, platform digital, untuk mendukung jurnalisme berkualitas, yang disuruhkan oleh, Oh fuck. Oh, gue bilang, Bahwa, kemerdekaan pers, merupakan salah satu, wujud, kedaulatan rakyat, dan menjadi unsur, yang sangat penting, untuk menciptakan, kehidupan bermasyarakat, yang adil dan sejahtera. Sebagai perwujudan, kehidupan bernegara, ending-endingnya, mereka mau jurnalisme berkualitas, maka, citizen jurnalisme, itu harus terkontrol gitu kan. Ditata. Ditata. Emang jurnalisme mereka berkualitas? Definisikan dulu, jurnalisme berkualitas itu gimana? Media konvensional, mana yang jurnalismenya berkualitas? Coba. Emang jurnalisme mereka berkualitas? Kalau dua TV yang berbeda, dua-duanya presiden berbeda, dua-duanya sujud berbeda, berkualitas. Perusahaan platform digital, bertanggung jawab, untuk pencegah penyebar ruasa berita, lu jawab dulu tuh ya? Jawab dulu. Jawab dulu. Ya at least kan mereka melakukan proses-proses jurnalistik. Ada dua media yang berbeda, presidennya yang menang berbeda. Ya nggak? Sujud dua-duanya. Ya nggak? Berkualitas itu. Yang sujud satu. Lu jawab nih, sebagai orang TV. Yang menang dua-duanya loh. Jadi penonton yang ini menganggap ini presiden menang, penonton ini menganggap presiden ini menang. Itu penyebaran hoax. Mereka aja nggak berkualitas. Dimana berkualitasnya? Gue tanya. Mau lihat berita-berita nggak berkualitas? Banyak. Tentang saya aja deh. Oke, Mas Agus. Pertama soal berita berkualitas itu. Tadi yang disebutkan, ini pas nih, karena saya juga dari media televisi ya. Ketika Pesta Demokrasi, empat tahun lalu, ada dua stesen yang memiliki pandangan atau berita yang beda tentang presiden terpilih. Waktu itu kan ada satu sisi Jokowi, satu sisi malah Prabowo gitu. Dan dua-duanya menetakan presiden terpilih. Seperti itu menurut ini. Bener nggak pandangan konten kreator ini? Jadi kalau masalahnya independensi media dalam konteks pemilu, itu sebenarnya sudah diatur di undang-undang pers, di undang-undang penyiaran, dan sebagian di undang-undang pemilu. Jadi tidak relevan untuk membahas ini dalam konteks diskusi tentang publisher right. Itu sudah ada regulasinya. Perkara regulasinya ditegakkan atau tidak dalam konteks itu, kita lihat kasus-kasus itu. Tetapi kalau publisher right, sekali lagi, begini mas, jadi ada banyak pihak yang berurusan dengan platform terkait dengan disibusi dan monetisasi konten. Pihak-pihak itu pertama perusahaan pers, yang kedua perusahaan non-pers, yang ketiga individu-individu, konten kreator, pemilih podcast, dan lain-lain. Yang diatur dalam publisher right, itu spesifik sekali. Hanya hubungan disibusi konten dan monetisasi konten antara perusahaan pers, perusahaan media, dalam hal ini disebut sebagai publisher right, maaf, publisher, dengan platform. Jadi publisher right tidak mengatur hubungan kontraktual atau hubungan informasional antara individu-individu seperti Bung Deddy Corbusier dan lain-lain dengan platform. Itu sama sekali, tidak disentuh oleh publisher right itu. Juga tidak mengatur hubungan informasional, hubungan kontraktual antara perusahaan-perusahaan, pihak-pihak yang lain yang itu mereka berada di luar apa yang kita sebut sebagai perusahaan pers. Itu tidak diatur sama masker. Jadi spesifik sekali, publisher right itu hanya mengatur hubungan antara publisher, perusahaan media atau perusahaan pers, dengan platform digital. Jadi sangat spesifik yang diatur di sini. Di luar itu, tidak ada pengaturan dalam publisher right ini. Artinya ketakutan konten kreator bahwa mereka terancam, apa seperti itu, tidak bisa diterima? Tidak. Kalau kita membaca publisher right, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Harusnya tidak ada kekhawatiran itu. Kalau di Uni Eropa, yang saya tahu, belakangan itu, hubungan antara konten kreator dengan platform digital, itu diatur dalam regulasi yang lain, yang disebut sebagai neck boring right, related right. Itu juga sama. Kalau para pemilik podcast, para YouTubers, pemilik akun YouTube, itu ingin bernegosiasi dengan platform, neck boring right, itu memberikan hak bernegosiasi itu. tetapi kalau hak itu tidak digunakan, artinya teman-teman sudah nyaman dengan bentuk kerjasama mereka yang sudah existing dengan platform, dan tidak merasa perlu bernegosiasi, ya hak itu tidak perlu digunakan. Mas, ini kan kita tahu sudah berlaku di Australia tadi, di Jerman, negara-negara Eropa, dan Kanada juga. Nah, kasus serupa ini, penentangan dari kenentangan konten kreator terjadi tidak di negara-negara itu? Terjadi. Terjadi juga. Jadi sebenarnya, kalau saya lihat, bukan penentangan, tetapi misunderstanding sebenarnya. Atau kekhawatiran lah. Ya, kekhawatiran, salah paham, yang menurut saya wajar ya, saya tidak menyalahkan teman-teman yang yang mengalami kekhawatiran itu, tetapi justru yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kekhawatiran itu bisa diredusir, bisa di eliminir dengan apa, menyalahkan diskusi yang lebih banyak. Saya senang sekali kalau bisa bertemu dengan teman-teman konten kreator itu, karena sebenarnya saya melihat mereka menakutkan sesuatu yang tidak ada hubungan dengan apa yang kita sebut sebagai publisher right, sejauh yang saya pahami tentang publisher right di Kanada, di Australia, di EU, di Jerman, dan juga yang kita bahas di Indonesia hari ini. Karena sebenarnya itu tadi, kalau dari regulasinya atau kalau kita lihat dari maksud Kominfo, maksud Dewan Pes, dan teman-teman asosiasi media, itu tidak ada niatan maksud untuk apa, katakanlah memberengu, membelanggus kebebasan berekspresi, internet freedom dalam konteks yang lebih luas. karena sekali lagi konteks pengaturannya itu sangat spesifik. Hubungan antara publishers dengan platform. Kalau misalnya tadi kita menggunakan istilah good journalism atau good content, itu juga dalam kerangka ini. Dalam kerangka konten-konten publisher, konten-konten milik media masa yang distribusikan oleh platform digital. Bukan konten secara keturuhan. Jadi kalau konten yang secara keseruhan di luar yang jurnalisme ini, di luar publisher ini, sebenarnya istilahnya bukan good journalism, tapi good content. Sebenarnya, pengertiannya. kalau ngomong publisher itu tadi kan termasuk televisi nih. Baik lagi nih, saya kena orang televisi. Berarti yang diatur di publisher itu hanya karya-karya journalistik. Hanya karya news. Betul. Kalau karya hiburan, entertainment gitu nggak masuk di situ? Kalau kita menggunakan istilah good journalism, berarti ya konten-konten jurnalistik. Batasannya jelas itu ya? Betul. Tapi kalau kita merujuk pada, kalau di Australia kan namanya news media bargaining code. News media bargaining code. Nah itu masih ada kata-kata newsnya di situ kan? Masih ada kata-kata newsnya. Nah jadi itu masih spesifik dalam konten konten jurnalistik gitu. Tapi kalau kita pakai istilah publisherite gitu, yang di provide, yang di generate oleh publisher itu kan kontennya macam-macam. Jadi disini ada area yang disebut sebagai good journalism. Ini spesifik ya, berarti kan konten jurnalistik yang bagus. Disini ada area good content. kalau kita percaya datangkan good content, konten disini kan macam-macam. Ada konten jurnalistik, ada konten yang non-jurnalistik, konten hiburan macam-macam, tetapi dia juga mengandung atau dia comply dengan prinsip-prinsip konten yang baik untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi kalau kita menggunakan silah publisherite, itu lebih luas sebenarnya. Bukan hanya spesifik mengatur tentang konten jurnalistik. Satu hal lagi mas, soal jurnalism ini sekarang ini kan tumbuh yang namanya citizen jurnalism. Betul. Sangat banyak. Sekarang peristiwa yang mengungkap satu peristiwa atau bahkan kriminal, bahkan pelanggaran hukum, bahkan yang kemarin sebutlah soal apa namanya flexing-flexing itu, itu kan lahir dari para teman-teman dari jurnalis warga itu. Nah, ini juga akan benar akan menjadi dibatasi? Atau memang ini terpisah dari publisherite ini? Itu bagian yang sejauh ini terpisah dari pengaturan tentang publisherite. karena yang menjadi subyek untuk bernegosiasi dalam publisherite itu hanya dua. Satu perusahaan platform digital, yang kedua adalah perusahaan pers atau publisher. Jadi publisher itu berarti kan institusi ya, ini korporasi gitu, bukan individu-individu gitu. Nah, kalau mau menyebut apa kelemahan dari publisherite, mungkin itu. karena publisherite itu belum memberikan kemungkinan bagi jurnalis-jurnalis independen untuk bernegosiasi dengan platform secara langsung. Nah, itu memang bagian yang belum terakomodasi dalam apa yang tersebut sebagai publisherite. Tapi, suatu saat mungkin itu juga menjadi bagian yang perlu di ini ya. Jadi, yang memiliki posisi untuk bernegosiasi dengan platform itu bukan hanya korporasi, media, tapi harusnya juga individu-individu, jurnalis, konten kreator. Karena konten kreator ini yang kontennya mengandung nilai jurnalistik juga banyak. Konten-kontennya juga bagus. Belum tentu konten yang bagus itu selalu muncul dari publisher. Konten yang bagus juga muncul dari close the door-nya Bung Deddy Corbuser. tetapi selama ini ini belum masuk dalam area pengaturan publisherite. Jadi, ibaratnya ini kolam yang berbeda. Jadi, publisherite ini kemudian mengatur yang tadi Mas sebutkan sementara konten kreator masuk jurnalisme warga itu itu adalah kolam yang lain. Jadi, dua-duanya akan tetap hidup ketika publisherite ini diberlakukan. Betul, mestinya karena itu dua hal yang tidak berhubungan langsung. Jadi, kecuali kalau misalnya begini, yang saya tahu di negara-negara era Eropa itu justru mulai muncul kesadaran bahwa para konten kreator independen, para pemilik podcast itu harus juga diberi hak yang meaningful memadai untuk bernegosiasi dengan platform. kalau di Indonesia mungkin ini masih ide yang abstrak ya, tapi di negara-negara barat, bahkan di Amerika Serikat sendiri, itu sudah muncul kesadaran hak para konten kreator independen untuk bernegosiasi secara meaningful dengan platform karena mereka punya konten gitu kan, platform itu punya teknologi, pendidikan konten itu antara konten dan teknologi itu bertemu menghasilkan traffic, menghasilkan rating, menghasilkan revenue, menghasilkan user data, menghasilkan leverage, nah pertanyaannya benefit ini apakah sudah dibagikan dengan meaningful, dengan adil antara platform di satu sisi dengan pemilik konten di sisi lain, nah itu pengaturannya sejauh yang saya tahu itu ada di yang tadi saya sebut regulasi-regulasi yang lebih baru lagi dari publisher right disebut sebagai neighboring right, related right, nah itu jadi istilahnya itu dalam pemahaman saya hak cipta, undang-undang hak cipta itu ya, copyright itu menghasilkan turunan-turunan dalam konteks eksistensi publisher menghasilkan publisher right, dalam konteks eksistensi para pemilik konten individu atau independen di luar lingkup media masa melahirkan tadi ya, neighboring right, related right, dan lain-lain gitu, nah ini ini masih baru di Eropa pun juga masih baru, tapi trennya ini juga menjadi objek ataupun ranah diskusi yang baru, gitu. Mas, ini nama program ini namanya jujur-jujuran, jadi saya pengen nanya jujur nih ke Mas Agus sebagai salah satu perintis lahirnya Perpres ini, bener gak sih salah satu alasan para publisher ini ingin keluar publisher right ini adalah karena maaf, iklan-iklan mereka, pendapatan mereka terganggu oleh adanya platform global ini di Indonesia setidaknya. Jadi begini Mas, ada dua pemungkinan kenapa media itu terdisrupsi dalam konteks ini media masa nasional kita, gitu ya. ada dua kemungkinan kenapa media itu terdisrupsi. Yang pertama, media itu tidak mampu bertransformasi di era baru. Bertransformasi di serat teknologi, model bisnis, model interaksi publiknya, mereka tidak mau bertransformasi, itu tidak mampu bertransformasi. Jadi masalahnya adalah kemampuan media itu sendiri untuk menyesuaikan diri dengan ekologi baru, produksi dan distribusi konten, itu. Nah, masalah kedua, kemungkinannya adalah karena ekosistemnya tidak memungkinkan persaingan yang sehat. Kenapa tidak memungkinkan? Karena proses distribusi, proses perlikan digital itu dimonopoli oleh perusahaan-perusahaan platform global. Gitu, dengan berbagai caranya, distribusi konten, periklan digitalnya dimonopoli mereka. Nah, kalau yang terjadi adalah keadaan-keadaan yang sangat monopolistik, sangat terpusat, dalam industri media, maka negara harus hadir menyehatkan ekosistemnya. Dengan bentuk... yang ini sudah tidak sehat, antara platform global dengan... Bukan hanya di Indonesia, secara dunia. Secara dunia seperti itu. Jadi, menyehatkan ekosistem, itu tuh bukan berarti Google, Facebook, negara bilang, Google, Facebook, kamu harus membayar kepada publisher. Bukan begitu. Tetapi, Google, Facebook, Anda harus bernegosiasi. dengan publisher terkait dengan proses bisnis yang seimbang antara kalian ber... dua pihak ini. Gitu. Jadi, negara tuh hadir untuk itu, Mas. Nah, untuk membuat, memungkinkan media itu untuk bernegosiasi. Gitu. Dan di situ, ada kemungkinan termasuk negosiasi soal revenue. Iya, memang. Soal yang disebut sebagai remunerasi konten. itu. yang disebut sebagai sistem periklanan, skema periklanan yang adil dan seimbang yang bisa menguntungkan kedua belah pihak dan juga terkait dengan kemungkinan berbagi yang adil tentang akses terhadap user data. Gitu. Nah, jadi kalau media itu terdisubri karena persaingan usaha yang tidak sehat, maka persaingan usaha itu harus disehatkan. Gitu. Makanya pemerintah teruntangan. Betul. Akhirnya publisher right ini. Betul. Tetapi publisher right itu bukan jaminan setelah ada kemudian media akan sehat. Gitu. Jadi, selain kita berpikir tentang publisher right, kita harus mengatasi masalah pertama tadi, bertransformasi di era baru ini. Melakukan penyesuaian secara teknologis, secara sosiologis, dengan model model baru arus informasi di model baru bisnis media hari ini dan juga dengan model-model baru perilaku masyarakat dalam mengakses konten. Jadi, maksud saya, kalau ada media yang mengalami disrupsi karena media itu tidak mampu bertransformasi, jangan salahkan platform global. Itu salahnya sendiri. Salah sendiri. Itu loh. Karena dia tidak bisa beradaptasi di perkembangan. Betul. Karena sebenarnya platform digital itu fenomena frenemy mas. Dia memang kompetitor dalam memperlebutkan iklan dan halaya tapi juga dia itu friend. Dia membantu media untuk menemukan model-model baru distribusi konten dan monetasi sehingga. Gitu. Nah, jadi kalau ada media yang ini yang terdisrupsi karena dia tidak mampu beradaptasi jangan salahkan pihak lain. Tapi kalau ada media-media sudah bertransformasi ini mas. Sudah bertransformasi sudah mengubah model distribusi konten dan lain-lain. Tetap saja hidupnya semakin buruk karena pasar yang monopolistik tadi maka negara harus hadir. Gitu. Pemahaman saya seperti itu. Artinya kalau dia tidak bertahan karena dia tidak beradaptasi ya itu salah lo. Jangan salahkan Google dan Meta atau gitu. Tapi kalau ada ketidakadilan dalam tadi apa namanya oleh kehadiran media global ya pemerintah harus turun tangan. Betul. Misalnya begini ya. Kalau kita bicara tentang satu spesifik ya iklan programmatik atau iklan AdSense ya spesifiknya itu. Itu kan model periklanan dimana pengiklan tidak pernah bertemu langsung dengan media yang memiliki inventory gitu kan. Media dan pengiklan ini difasilitasi oleh vendor-vendor teknologi. Vendor-vendor teknologi ini more endless adalah anak perusahaan dari platform global juga. Dalam prakteknya vendor teknologi ini mas itu bisa mengambil kalau kalau kita pakai perbandingan di Uni Eropa di UK itu 40 sampai 60 persen dari setiap transaksi iklan itu diambil vendor-vendor ini. Gitu. Maka semakin kecil kue iklan yang bisa dinikmati oleh publishers. Nah maka harus ada terposan untuk mengurai keadaan-keadaan seperti ini sehingga kita menemukan model skema periklanan yang menguntungkan platform pasti karena mereka yang punya teknologi tapi juga menguntungkan publisher karena mereka yang memiliki konten dan halayaknya. Nah itu yang sebenarnya coba diurei dan coba diatur dengan regulasi baru seperti ini. Kalau soal algoritma apa yang mau diatur mas diregulasi ini? Nah ini bocorannya nih karena belum progressnya kan kita gak tahu kapan keluar ini ya. Ya soal algoritma ini macam-macam ya idenya ide pengaturannya macam-macam misalnya dulu Australia juga mencoba bahwa pengaturan tentang algoritma itu begini platform digital harus memberitahukan 28 hari sebelum dilakukan perubahan atas sistem algoritma mereka yang memengaruhi distribusi konten jurnalistik. Awalnya begitu di Australia tapi karena tidak berhasil mereka mencoret itu apa klausul ini jadi klausulnya adalah platform digital harus memberitahukan perubahan algoritma yang berpotensi mempengaruhi distribusi konten 28 hari sebelumnya 28 hari yang saya ingat ya nah itu kemudian setelah dibahas macam-macam ini dianggap suatu tuntan yang tidak realistis gitu ya belum ada negara yang berhasil menggulkan klausul ini gitu ya maka kemudian klausul itu diubah lagi saya lupa ya perubahnya seperti apa tetapi kalau pendapat saya Mas Didi pendapat saya adalah tentang algoritma itu ditarik ke dalam klausul yang lebih universal yang saya kira siapapun tidak boleh menghindar jadi begini misalnya platform digital harus memastikan sistem algoritma dan sistem distribusi konten mereka yang lain itu dalam operasionalnya mendukung nilai-nilai ruang publik yang beradab demokrasi kemanusiaan kesetaraan multikulturalisme dan nilai-nilai lokal gitu jadi kita tarik kepada tanggung jawab yang sangat umum yang semua pihak kayaknya tidak boleh menghindar ini mau media mau wartawan mau youtuber mau konten kreator siapapun yang beroperasi mendisibusi konten di ruang publik baru saya kira harus dibebani oleh kewajiban ini yaitu bagaimana ruang publik baru ruang publik digital ini harus diisi dengan konten-konten yang kompatibel dengan nilai-nilai ruang publik yang beradab nilai-nilai demokrasi multikulturalisme kesetaraan dan afirmasi tetap nilai-nilai lokal gitu soalnya kan ada kekhawatiran di tekanan konten kreator algoritma ini nantinya diatur untuk menguntungkan publisher oh tidak dan sebaliknya merugikan para konten kreator tidak bisa karena semua platform itu terikat dalam responsibility liability yang disebut sebagai net neutrality tidak boleh membanding-bandingkan antara satu pembuat konten dengan pembuat konten dalam proses distribusinya gitu jadi tidak ada dan tidak ada klausul yang mengatur seperti itu di publisher right kalau publisher right itu menyebut istilah jurnalisme yang berkualitas itu sebenarnya dalam konteks tadi ranah media masa tadi bukan ranah media sosial secara lebih luas gitu tetapi kalau kita kembali ke norma universal tadi ya bahwa siapapun yang berkontribusi dalam ruang publik baru katakanlah ruang publik media sosial ini saya kira harus memiliki tanggung jawab yang sama memastikan bahwa ruang publik media sosial itu ramah keluarga ramah anak ramah terhadap kelompok-kelompok minoritas semua pihak berkontribusi untuk mereduksi kemungkinan munculnya hate speech hoax apalagi yang memencah belah maka sebenarnya dikembalikan pada norma yang universal tadi ya kontribusi semua pihak terhadap civilized public spirit ruang publik yang berhadap di lantai demokrasi kemanusiaan kesetaraan di lantai lokal gitu jadi harusnya sebenarnya pandangan kepada publisher itu positif ya mungkin yang muncul sekarang karena tadi ya karena salah persepsi aja gitu kan melihat itu tapi Kang Dede memang di negara manapun yang saya studi saya ikuti memang selalu muncul seperti ini kontroversi wajar ini kan negara demokrasi jadi wajar jadi yang yang menurut saya munculnya reaksi kegelisahan salah paham di Indonesia hari ini itu menurut saya memang dalam atasnya wajar karena itu juga terjadi di Eropa di Jerman di Kanada itu itu wajar wajar saja gitu nah terus mas kaitannya dengan papum global tadi sudah ada komunikasi belum tim promus ini atau bahkan ya Dewan Pes Ketimas Agus di Dewan Pes saya katakan sekarang KMN Info yang memang diberi tanggung jawab oleh Presiden dengan platform globalnya terus sekarang saya sudah selesai di Dewan Pes Mei 2002 Mei 2022 officially saya sudah tidak terlibat dalam pembahasan tentang publisher right itu jadi saya hanya mengikuti diskusi informal mendapatkan informal yang saya tahu pertemuan antara teman-teman platform global sangat intens pertemuan platform global Dewan Pes Kominfo Mensesnek teman-teman asosiasi itu sangat intens dengan dengan apa dengan platform global tadi satu hal yang menurut saya menjadi titik lemah adalah ternyata kita belum mensosialisasikan mendiskusikannya dengan teman-teman netizen teman-teman konten kreator nah saya kira itu yang harus dilakukan sekarang baik oleh Dewan Pes atau oleh Komen Kominfo atau teman-teman asosiasi yuk ketemu dengan Bung Deddy Korbuser dengan teman-teman yang lain untuk menyamakan persepsi kalaupun misalnya ada penolakan terhadap publisher right itu bukan penolakan yang emosional penolakan yang yang basicnya adalah misunderstanding tapi menolakan yang argumentatif gitu ya memang orang-orang yang menolak itu punya argumen punya pandangan yang kuat kenapa mereka menolak tapi tetapi bukan karena salah paham bukan karena kekhawatiran yang yang tidak mendasar jadi sekali lagi yang paling penting sekarang Kang Deddy adalah tabayun gitu diskusi dulu gitu bagaimana kalau ternyata karena lahirnya perpres ini platform global hengkang dari Indonesia nah karena mereka mengancam seperti itu betul jadi kalau yang yang saya tahu hengkang atau tidak hengkang platform global itu tergantung pada bagaimana kita merespon gitu ya misalnya saya tahu ketika pemerintah Australia Google Facebook juga mau pull out dari pemerintah Australia dari Australia itu Perdana Menteri Australia itu mengundang Microsoft gitu ya mengundang Microsoft meminta Microsoft untuk untuk ini ya memantu menyelesaikan masalah kalau benar-benar Google Meta itu pergi dari Australia gitu tapi begitu Perdana Menteri Morrison ketemu dengan Microsoft Google Facebook balik arah itu gak jadi pergi gitu sama sekarang kita gak tahu di Canada itu bagaimana ya hasil akhirnya tetapi ketika Meta mengatakan dia mau pull out dari Kanada kemudian pemerintah Kanada memutuskan belanja iklan mereka untuk Meta itu mereka tarik dan akan mereka distribusikan untuk media-media lokal di Kanada pada umumnya gitu nah itu saya gak tahu ini kan political games yang belum selesai nih hasil akhirnya gimana tapi memang sekali lagi yang saya tahu bahwa platform global mengancam untuk pull out untuk boycott itu selalu terjadi mas dimanapun suatu negara mengintroduksi regulasi tentang public itu adalah SOP standar mereka emang begitu jadi ini apa intinya mereka ini hanya gertak sambal gitu ya saya tidak tahu persisnya tetapi harusnya pemerintah media masa harus siap dengan situasi yang seperti ini karena Kanada Uni Eropa Australia sudah memberi pelajaran kok memang Google Facebook akan bereaksi seperti itu dan nyatanya tidak nyatanya ada yang benar-benar pull out tapi pull out nya sementara gitu ada yang tidak jadi pull out macam-macam jadi intinya kita biarkan mereka seperti itu tapi sebaiknya di dalam kita juga ada komunikasi dengan para content creator karena kita khawatir yang berkomunikasi saya dengar content creator dari Google dan kawan-kawan ini sehingga mereka mendapat informasi yang seperti penolakan tadi jadi mereka memanfaatkan content creator jangan-jangan untuk menolak public write ini saya tidak tahu persisnya ya mas tetapi saya sih berharap pemerintah intensif bertemu bernegosiasi dengan platform gitu ya tentu saya opsi Google meta pull out dari Indonesia itu opsi yang yang jelek sedapatnya itu opsi itu dihindari dihindari dibuka ruang negosiasi lagi kalau Google meta ingin ada perubahan terhadap public write itu naskahnya dibicarakan bareng antara pemerintah Dewan Pes dan asosiasi sehingga kita menemukan rumusan public write yang kalau 100% menyenangkan platform gak mungkin tetapi paling tidak mereka bisa menerima sebagaimana mereka menerima news media bargaining code atau news media law di Australia ataupun di Kanada jadi saya kira harusnya kita mengedepankan proses komunikasi dulu lah termasuk dengan para content creator lokal di negeri kita content creator harus diajak bicara agar kekhawatiran mereka terjawab gitu oke terima kasih mas Agus oke atas penjelasannya mengenai public write tadi good people itu tadi perbincangan saya dengan mas Agus Sudibio tentang good journalism atau jurnalisme berkualitas tentu kita harapkan kalaupun nanti progres ini lahir bukan cuma media yang menjadi baik tapi juga masyarakat menjadi lebih baik karena mendapatkan informasi yang benar dan baik dicerna oleh masyarakat itu sendiri terima kasih salam selamat menikmati